Tandanya Oh ini ada nih Oh ada ini ANO Kita perjelas lagi ya ANNO ANO 1940 Betul berarti Biasanya aku Kita lihat Oh merinding gitu ya Halo teman-teman sekalian Disini ada Temuan menarik ini Contohnya ada Suatu peninggalan Bangsa Jepang yang masih Tersisa disini Kita lihat ya Apa sih yang ini Nah ini jalannya nih Ini jalannya Ada sih jalan setapak ini Jalanan Petani aja Ini yang lewat sini Tempohnya Ada sebuah peninggalan Bangsa Jepang Yang tertinggal Atau Salah satu Bangunan Cuma tempat ini Tidak terekspos ya Ini melewati Jalan setapak Dengan kanan kirinya Banyak Pohon damar Saya coba Saya coba masuk Ini Ini sengaja Saya pagi-pagi hari Supaya enggak Hujan Kalau siang disini Sering hujan Kita lihat Kita lihat sih Apa sih Bangunannya ini Yang Menarik Ini Ini jalannya Bagus juga ya Berbatunya Seperti disusun ya Batunya Bagus Ini mungkin bekas Tempat hidup Atau apa Saya kurang tahu Saya terus ya Ini disini Nggak jauh Kita tanya infonya Dengan Rimunan Pohon duri Disini banyaknya Duri Duri Ini pohon duri Semua disini Pohon duri Pohon damar Tidak ada lagi Pohon lain Dan alang-alang Karena tempat ini Tanahnya Unik ya Sandus Sandus Bukan berarti Tidak tumbuh Dia Coklat Pekat Oh ini dia ya Oh ini ya Oh Apa ini ya Oh jembatan Jembatan yang Setara ya Wow Jembatan disini Ini jembatannya Seputus Wow Ini jembatan Seperti sebuah jembatan Ya Jembatannya putus Sudah rubuh Ini Salah satu Keninggalan Era Jaman Jepang Informasinya Disara Seberang Ini ya Saya penasaran Ada tulisan Atau tanda-tanda Apa ya Tapi kalau Dari sini Sini ada Buat jembatan Ini Memang rencana Ini bukas Bukas jembatan Cuma rubuh Mungkin dulu Saya coba Turun Kita cek Lepas turun Menarik juga ya Ini Tempat ini Tersembunyi Tidak Terekspos Wow Ini apa ya Akarnya Seperti Akarnya Seperti Ini Tambang Wow Saya kira Tambang Betulan Akar Wow Luar biasa Saya kira Ini tambang Betulan Akar Keren Saya coba Turun Ya Kok merinding Pagi-pagi Juga Wah Gila Sempatnya Bismillahirrohmanirrohim Bismillahirrohmanirrohim Kita dikasih Teman-teman Sempat dikasih Sempat Bismillahirrohmanirrohim Sempat ini Corcoran-cororannya Batu-batu Semen Yang dipakai Sebelah kanan Ini Jurang Terima kasih Alhamdulillahirrohim Alhamdulillahirrohim Tidak Narik ya pakai pelindung kepala dulu ini ke sana masuk Oke kita ke sana dulu ya naik kita cek itu bangunan ini yang diatasnya karena kalau lewat manjatot ini berisiko kita coba lewat jalur sungai yang kering ini walaupun agak sedikit tembab coba kita ikuti jalan sakti dulu ke mana dia yang belum like dan belum subscribe silahkan subscribe sekarang karena konten ini ini sangat menarik semangat ini salah satu peninggalan bangsa Jepang di tanah air kisah di Kupang Nusa Tenggara Timur ini ini berbentuk jembatan bersih dulu waktu Jepang 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 yang susu ikut sini jalan ini batu ikan ini kesana ya kalau ini susu jalan keluar di jepung saya untuk mau langker di sebelah Oh kesana kebun bapak tuh kebun lagi ya kalau disana ada apalagi pada lagi jembatan seperti ini enggak ada lagi jembatan tidak ada hanya satu aja di sini ya Oh iya tapi kalau suka lewat malam atau sore aman disini agak takut ya malam ya lihat malam agak serem ya hahaha suka ada nampak begitu ada ya biasanya apa suka pernah lihat tidak tapi jalan di sini Hai agak bikin takut-takut Oh merinding itu ya kalau kecelausin merinding itu ya tapi Ayo kita sudah lihat kalau orang yang tahu baru bisa lihat Hai kebun bapak dimana Pak di bawah sana masih jauh jadi masih jauh tidak tidak jauh pokoknya saya turun dari tadi ini Mas sampai sana enggak baru sampai sini Oh lewat turun di bawah sedikit ada legong sedikit disitu langsung turun ke kebun kebun habis keluar ke jalan umum Oh langsung jalan umum ada langsung jalan umum di sebelah sana yang jalan raya itu ya ya tempat sini berbaru dong kerja jalan umum Hai coba nanti saya kesana ya Pak makasih ya nanti saya kesana ya 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 nggak jauh ya kebunnya ya jauh oke oke pokoknya jalan satu saya ini sampai disana kebun habis terus lagi langsung jalan raya Oke makasih nanti saya kesana ya ya makasih Pak ya itu tadi salah satu petani yang saya temukan ya yang saya temui dia ada kebun di sekitar sini jadi selama dia disini pun ini sudah ada dia betul-betul terbukti bahwa ini adalah keninggalan bangsa Jepang ini masih batu-batunya ya masih tersusun rapih jadi di ini di daerah Takari ya Takari Kupang nah ini apanya nih ini juga saya kurang tahu apanya ini kalau di jembatan tuh ada ininya ya ini mungkin tadinya untuk semacam apa ya gerbang ya mungkin ya belum jadi ini ada tulisannya nggak ya kita cek ada tulisan apa disini mudah-mudahan masih ada jejaknya ya ada tanda-tandanya ikut saya merindinya disini Oh ini ada nih Oh ada ini Anno ntar kita perjelas lagi ya anno Anno 1940 betul berarti jadi ini salah satu buktinya bahwa ini betul tahun 1940 ini satu lagi apa nih nah ini Bokong Bokong ini Bokong ini daerah sini ya ini namanya kampung Bokong Hai 12 Juni 40 luar biasa ini tahun 1940 Hai jadi bener terbukti bahwa ini adalah salah satu Hai peninggalan Hai peninggalan bangsa Jepang sebuah jembatan yang runtuhnya runtuhnya enggak tahu akibat perang atau Hai perang atau gempa bumi atau Seroja bencana alam saya juga kurang belum dapat informasinya nih Hai seber tempat ini bagus untuk situs ya wah maksudnya untuk wisata Hai jadi wisata peninggalan bangsa Jepang Hai harinya pemerintah setempat ini memanfaatkan lahan seperti ini Hai untuk suatu tempat wisata Hai sejarah wisata sejarah Hai kan lumayan kan buat pemasukan Hai desa pemasukan untuk warga sekitar Hai buat di tempat mereka di Bokong takar ini ada suatu tempat Hai peninggalan sejarah bangsa Jepang sebenarnya menarik ini ya kalau Hai pemerintah Hai Kabupaten Kupang ini Hai membuat tempat Hai jalur arah kesini ini salah satu peninggalan soalnya Hai saya udah cek terbukti Hai tahunnya tertera disitu Hai jadi jangan sampai tempat ini hancur tidak terawat lagi karena tempat ini menarik juga ya saya lihat Hai dari alamnya juga cukup Hai cukup bagus ya di sini alamnya Hai ini adalah salah satu destinasi kota Kupang Hai yang seharusnya dijaga dilestarikan dan sampai bangunan jembatan yang sudah robo ini jadi hancur Hai sebaiknya jadikanlah ini tempat destinasi wisata menarik wisata sejarah untuk mengetahui Hai buatlah Hai ada Hai nilukan Jepang atau penjajahan Jepang di wilayah Takari Kupang Indonesia Tenggara Timur Hai 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 Terima kasih.